Intro Hey, salam sehat semuanya. Apa kabar pemirsa? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana keadaan Anda pemirsa? Semoga dalam badan yang sehat, yang bugar, yang produktif. Dan kita doakan semoga Anda bersama Go Healthy sama-sama kita hidup sehat. Dan hari ini banyak sekali informasi, edukasi, dan juga solusi untuk hidup lebih sehat. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, Go Healthy sudah hadir lebih dari 1.500 episode. Luar biasa. Dan selama itu, banyak sekali anggota masyarakat Indonesia yang terbantukan dan juga teredukasikan melalui program ini. Nah, kami ingin meningkatkan kebersamaan kita dengan Anda penonton setia Go Healthy dengan cara kita akan membuat yang namanya Go Healthy Community. Jadi kalau misalnya Anda tertarik atau bergabung, mendapatkan informasi tambahan secara aktual, gampang caranya. Di layar Anda sudah ada QR code di situ, ambil handphone Anda langsung, Anda scan. Anda langsung menuju satu aplikasi, daftar di sana, nanti kita ketemu semuanya di situ. Belajar sama-sama, oke? Baik, langsung saja saya mulai. Di sini sudah Mas Boyke dan juga Mas Nurman. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat dan pemirsa, jangan lupa bahagia. Ini dia Bapak Widi dan Ibu Muna. Halo Pak Widi dan Ibu Muna, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Yes, luar biasa. Mari kita lihat bagaimana perjuangan perjalanan hidup dari Bapak Widi menghadapi satu penyakit yang sangat melumpukan dan menjadi PR besar di negara kita, yaitu stroke. Ini dia kisahnya. Nugroho Widiatno Pria yang akrab dipanggil Widi ini beberapa waktu lalu pernah hadir di GoHealthy untuk menceritakan pengalamannya terkena stroke. Diketahui, Widi terkena stroke karena mengidap hipertensi selama bertahun-tahun. Tekanan darahnya ini dulu tidak ia kendalikan secara benar. Dampak dari stroke tersebut membuat anggota tubuh bagian kirinya terasa lemah sehingga sulit digerakkan. Sebelah kiri yang kena apa ya? Sebelah kiri. Angkat bisa. Maksimal segitu. Berah. Berah. Ini sudah pakai tenaga padahal. Saya sudah merintahkan kepada tangan saya malah Mas Ronald lihat ya. Nanti malah kaki saya malah yang nendang. Kalau saya jalan kaki, saya paksakan untuk setapak, dua tapak masih bisa begini kaki saya. Baik. Tapi untuk ketiga, kalian mulai begini. Cekung. Ibu melihat bapak begini bagaimana, Bu? Ya, sedih. Sedih ya. Namun, Widi tak ingin menyerah. Ia tetap optimis bisa pulih dari stroke. Selain memperbaiki pola makan, kini Widi juga sudah rutin menggunakan teknologi laser. Saya sadar sekali bahwa karena saya kena serangan stroke, terasa sekali bahwa saya sepertinya segalanya sudah tamat. Kemudian saya mencoba memakai teknologi laser. Alhamdulillah, kata dokter, dokter sudah normal tensi saya. Semudahan ke depan semakin normal. Nah, Pak dan Ibu, sebelum kita ngobrol, kita main dulu ya. Boleh ya? Ini mainnya simple. Tebak-tebakan. Benar atau salah? Dari satu pernyataan. Nah, pernyataannya, Pak Mirsa, Anda juga tebak. Di belakang saya ini, pernyataannya bahwa stroke dapat disembuhkan dengan tusuk jarum di kaki. Pernyataan ini benar atau salah? Pak Widi? Salah. Kenapa salah, Pak? Alasannya kalau saya, menurut saya, nggak bisa hanya ditusuk dengan jarum saja. Kita harus banyak berlatih ya. Harus latihan itu yang utama. Dan mengkonsumsi obat jangan sampai dilupakan. Jadi kalau hanya tusuk jarum, sepertinya tidak masuk akal. Oke, Ibu Munah. Dan sudah pernah. Itu dia. Waktu tusuk jarum apa yang terjadi? Bapaknya itu sampai 12 kali. 12 kali? Iya. Tapi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan? Nggak ada. Ya, jadi jawaban Bapak sama Ibu tepat sekali. Ya, ini jawabannya salah ya. Di sini yang dimaksud untuk tusuk jarum itu adalah ketika kita mengalami serangan stroke, maka biasanya kan orang ditusuk tuh. Ya kan ya? Ujung-ujung jarinya. Tangan, kaki. Ini untuk pertolongan pertama. Ini merupakan sesuatu hal yang salah yang sudah pernah orang lain lakukan sebenarnya. Dan ini masif sekali orang lain melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu hoax yang disebarkan. Ya kan ya? Yang namanya serangan stroke ini adalah adanya proses penyumbatan yang pertama atau adanya pecah pembuluh darah di otak kita. Jadi nggak ada kaitannya dengan pembuluh darah di ujung jari kita atau di kaki kita. Kalau misalkan kita menusuk kaki kita atau tangan kita dengan jarum sebagai pertolongan pertama pada saat serangan stroke, justru ada beberapa kasus yang tadinya ini tidak ada permasalahan dengan penyumbatan pembuluh darah, justru akan mengundang terjadinya pembengkuan darah yang nantinya akan memperberat terjadinya proses penyumbatan pembuluh darah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan ya sudah ada gejala stroke, misalkan sudah ada kelemahan, kemudian sudah ada bibirnya mencong, mukanya sendiri sudah mulai miring, maka pertolongan pertama yang harus kita lakukan apa? Kita telpon bagian dari rumah sakit, kita bawa ke rumah sakit, dari rumah sakit lah yang nanti akan melakukan pertolongan pertama. Bahwa stroke dapat disembuhkan dengan tusuk jarum di kaki, pernyataan ini adalah salah. Oke, luar biasa. Berarti jawabannya benar nih. Pak Widi, luar biasa. Pak, yang kita mau tanya Pak, Bapak kemudian pakai teknologi laser, manfaat yang Bapak rasakan apa? Sebelum saya pakai laser itu, kalau saya sujud, posisi sholat, posisi sujud itu, kepala saya itu terasa pengal. Jadi pada waktu sujud, saya cepat-cepat ingin bangun. Karena begitu sujud, seperti ada yang mengalir di sini tuh, jadi berat. Jadi saya cepat-cepat, Alhamdulillah setelah saya pakai laser ini, tadinya saya nggak tahu, pas saya rasakan, setelah saya pakai hanya beberapa kali, loko, saya nggak terasa lagi gitu, beratnya itu kan. Terus saya nikmati-nikmati, berhari demi hari, loko nyaman-nyaman saja. Jadi saya sekarang sujud lebih lama, saya berdoa lebih lama, saya nyaman-nyaman, Alhamdulillah. Itu yang saya rasakan sekali ya. Bapak Widi sendiri, tidur bagaimana Pak? Alhamdulillah, tidurnya saya nyenyak, yang tadinya sebelum pakai, saya kalau mau tidur agak gelisah, nggak bisa langsung tidur. Tapi setelah pakai ini, Alhamdulillah, saya gampang tidurnya, dan tahu-tahu bangunnya sudah subuh, sudah rutin ya. Karena kalau sebelum pakai, saya tuh suka tengah malam terbangun, dan tidur kembali itu sulit. Akhirnya jadi melek sampai pagi, siangnya saya jadi kelayangan gitu. Sekarang Alhamdulillah nyaman, kualitas tidur baik. Bagus ya. Saya menikmati sekali. Wah, ini bagus sekali. Jadi pemirsa, kuncinya semuanya itu ada di darah, dan pembuluh darah. Nah, kita lihat Ta'widi nih, ketika terkena struk, darahnya tuh yang seperti yang sebelah sini nih, darah tidak normal, menyumbat-nyumbat. Sementara setelah menggunakan teknologi laser, dibantu dengan pola hidup sehat, tentunya darahnya seperti ini. Karena kita harus semuanya darahnya seperti ini, Pak. Apa yang terjadi ketika laser itu dinyalakan? Kita lihat ini, gumpalan-gumpalan darah, yang mengakibatkan penyumbatan tadi, dia akan diureikan, dengan teknologi laser itu. Karena ketika dipakai, teknologi laser itu di tangan, dia akan mengeluarkan tiga buah sinar. Sinar yang merah, sinar yang biru, dan sinar yang kuning. Pembuluh darahnya ini, dia akan mengaktifkan nitrik oksad. Nitrik oksad itu apa? Dia itu membuat pembuluh darah lebih elastis, lebih mudah melebar. Karena terbuka pembuluh darahnya, termasuk pembuluh darah di kepala, akhirnya yang tadinya pusing berat, karena oksigen nutrisnya cukup menjadi lebih baik. Kemudian sinar yang kuningnya, kalau kita lihat sinar yang kuningnya, itu yang tadi Bapak katakan, saya sulit tidur. Nah, si sinar kuning ini, dia mengaktifkan kembali hormon melatonin. Hormon tidur, yang kalau kita sudah mulai menua, untuk wanita masuk usia menopos, kemudian untuk, nah ini sinar kuningnya, yang pria masuk usia andropos, 60 tahun ke atas, biasanya juga tidurnya terganggu, karena hormonnya berkurang. Estrogen berkurang pada wanita, kemudian testosteron juga berkurang, sinar kuning ini yang membantu. Nah, sinar birunya inilah, yang menurunkan tensi Bapak. Kenapa kok bisa turun tadi? Sinitrik oksidnya itu, dibawa, ke seluruh pembuluh darah di dalam tubuh kita, akhirnya dia melebar. Dan tidak kaku lagi. Akibatnya apa? Akibatnya kalau pembuluh darahnya melebar, otomatis tekanan darahnya turun, dan juga, kita lihat hasilnya, menjadi jauh lebih baik. Lihat hasilnya, ya, dari Pak Widini. Hasilnya menjadi lebih baik, seolatnya jadi lebih baik, tidurnya menjadi lebih nyenyak. Tapi tentu, sebaik-baiknya, pencegahan lebih baik, daripada kita mengobati. Jadi yuk, kita gunakan teknologi laser, untuk meningkatkan kualitas darah kita, kualitas pembuluh darah kita, dari sebelum terjadinya penyakit. Dan kalau sudah terjadi penyakit, stroke, selangan jantung, cegah komplikasi. Jangan sampai terjadi lagi, stroke yang kedua. Jangan sampai terjadi lagi, selangan jantung yang kedua. Oke? Stroke ini, memang tidak lepas dari yang namanya, faktor resiko. Ya, ada faktor resiko yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah apa saja? Ada umur, jenis kelamin, kemudian keturunan, atau faktor genetik. Ini enggak bisa kita ubah. Tapi di sini ada yang bisa kita ubah. Pola hidup, tekanan darah, asam urat, kolesterol, gula darah kita. Terakhir, kita cek, Bapak Widi sendiri, ini hasilnya sudah lumayan bagus. Ya Pak ya? Tekanan darah yang sudah mulai bagus, yang tadinya di angka 170-an, terakhir berapa Pak? Satus, tiga, tiga satu. Nah, kita lihat sama-sama di sini ya, dari hasil pemeriksaan terakhir ini, sebelum kita lakukan kegiatan syuting ini. Sebelumnya memang di angka 173 Pak, dan per 96. Saat ini, pada hari ini, ini di angka 131 per 86. Ini bagus sekali Pak. Luar biasa. Luar biasa. Dan, bukan hanya di sana saja ya, yang namanya kolesterolnya juga sudah terkendali, dan saya juga sangat senang melihat hasil dari faktor resiko yang sudah terkendali ini. Karena ini menunjukkan bahwa ini sudah terhindar nih, jauh-jauh dari kata yang namanya serangan seru berulang. Gula darahnya juga sudah terkendali di angka 144. Apa sih yang sudah dilakukan oleh teknologi laser, yang sudah dibantukan, yang sudah dirasakan oleh Bapak Widi sendiri? Yang kerok dari penyumbatan pembuluh darah kita tuh, kita sebut sebagai trombus. Kalau tidak kita jaga mulai dari sekarang, tidak kita terakukan empat pilar pola hidup sehat, dan tidak kita rajin nih, menggunakan teknologi laser, maka trombus ini akan terbentuk. Maka mulai dari sekarang, kita pakai teknologi laser, kita jadikan nih, teknologi laser ini bagian dari gaya hidup sehat kita. Dengan begitu, kualitas darah dan pembuluh darah kita akan menjadi lebih baik. Teknologi laser ini namanya dokter laser atau e-kileser dari Gogomol. Jadi ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dan pengguna rutin dari teknologi laser ini atau dokter laser, seharinya 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit. Ini bisa bantu kendalikan diabetes Anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami adalah Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi, seperti serangan jantung, struk gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi, ayo, take action sekarang juga. Dapatkan e-kileser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di alat kaca Anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau e-kileser dari Gogomol. Ayo, Pak Mirsa, pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau e-kileser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, genset, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembulu darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Jadi, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa kembali lagi di GoHealthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana, Pemirsa, sejauh ini mungkin pikiran Anda sudah terbuka bahwa kesehatan itu begitu berharga. Kalau hilang, dia terasa sangat berharga. Semoga waktu Anda menonton tadi di Sekimen 1 sudah sadar dulu yang diderita oleh Pak Widi, mungkin tidak mau diderita oleh Anda juga. Tapi sekalipun stroke ini sudah terjadi, masih bisa dikendalikan, masih bisa pulih, dan selalu ada harapan, terutama dengan bantuan teknologi. Ada teknologi laser, tadi sudah dijelaskan sedikit. Mari kita dalam ini berlanjut, kita tanya Pak Widi, apa manfaat di kehidupannya. Pak Widi, tadi tidur sudah bagus ya, tidur sudah bagus. Terus tadi berdoa, dan juga sholat sudah bagus Pak. Apalagi yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Berarti semangat hidup saya lebih tinggi ya. Jadi saya lebih semangat, karena saya merasakan dari hari ke hari itu, yang saya rasakan itu lebih enak. Di badan saya lebih nyaman, tidak lesulah gitu ya. Jadi setiap saya mau bangun, setiap bangun itu enak sekali. Seger jadinya badan raya? Jadi saya untuk melakukan hal-hal yang kecil, karena sesuatu kemampuan ya, kalau pagi saya nyiram tanaman lah, yang nyapu, yang ngepel, itu saya tambah semangat saja. Karena sekeluhan-keluhan ini berkurang ya. Yang penggel-penggel, yang kaku-kaku juga, yang tadinya dia malas-malas lah gitu ya. Iya, iya. Jadi, ya pokoknya tambah semangat aja mas. Keren sekali. Nah sebagai seorang istri, perasaan ibu bagaimana? Senang banget lah. Senang banget ya. Apa yang paling disenangin ibu? Karena melihat beliau, semangat hidupnya tinggi gitu kan. Terus nggak malas-malasan juga. Ya Alhamdulillah, kalau sebagai orang yang sakit seperti ini kok, semangatnya itu mungkin yang bikin dia sembuh salah satunya juga. Semangat ya? Karena semangat. Oke. Semangat tiap hari pakai lesson. Nah, itu dia. Tiap hari. Oke. Berarti ibu, dari dulu kedatangan pertama, saya lihat bapak itu wajahnya kelihatan lebih tua dulu loh. Ya. Sekarang bapak kelihatan lebih awet muda. Dari yang dulu sampai sekarang, yang ibu sendiri lihat perubahan paling terbesar apa ibu? Ya, betul. Betul ya? Lebih awet muda ya? Awet muda dan pakai baju juga, kadang-kadang masih kepengen bergaya gitu. Keren. Jiwanya makin muda pak. Iya. Jadi, saya pakai lesson ini lebih pede lah. Saya bertambah ya, percaya diri saya bertambah. Saya ngerasain gitu. Saya merasakan saya melihat. Bapak makin ganteng gak? Ya, Alhamdulillah udah keluar masih ganteng. Oke, pemirsa kami juga punya tips tambahan untuk Anda. Terutama bagi Anda yang mungkin menderita seruk, tapi ingin meningkatkan vitalitasnya. Ini dia. Taukah Anda cara, tips, saat meningkatkan vitalitas pria pasca strok. Silahkan, Mas. Iya. Pemirsa, memang banyak ya kasus-kasus strok ya, yang merasa dirinya untuk melakukan hubungan suami-istri itu juga takut. Takut nanti pemuduh darahnya pecah atau stroknya berulan dan sebagainya. Sebenarnya, tidak perlu ya Pak Widi takut, ataupun pemirsa yang penderita strok ya, sepanjang Anda mengikuti petunjuk-petunjuk dari dokter yang merawat. Yang pertama, tips yang pertama adalah pastikan ya, bahwa pembuluh darah Anda dan darahnya itu sehat. Dari mana tahunya? Ya, dari pensi, dari kolesterol, ya, dari gula darahnya baik. Nah, itu artinya proses penyembuhan berlangsung, sehingga tetap Anda bisa melakukan hubungan suami-istri. Yang kedua, itu adalah tambahkan dalam menu makanan selain makanan sehat, ya, makanan sehat itu kan bangsa sayur-sayuran buah-buahan, ya, kemudian seimbang ya, karbohidrat dan juga protein yang seimbang, itu ditambahkan misalnya vitamin E, ya, di dalam itu lebih banyak seperti yang terdapat pada toge, ya, ataupun misalnya vitamin C yang terdapat pada tomat, ya, seperti itu. Dan olahraga tetap dilakukan sambil melakukan fisioterapi bagi mereka yang sedang kena stroke. Kemudian, jangan stres, ingat, ingat sekali lagi. Banyak sekali kejadian stroke itu ketika dia mengalami stroke, juga keadaan stresnya besar. Stres yang tinggi itu mengakibatkan pembuluh darah, menyempit dan bisa mengakibatkan kekentalan darah, ya, dan juga bisa juga pecah pembuluh darah. Keharmonisan suami istri tetap harus dilakukan perlahan-lahan tentunya dengan sebatas kemampuan. Tapi karena keinginan itu bisa dilakukannya dengan rasa cinta dan rasa ingin sembuh juga, biasanya proses itu bisa berlangsung dengan lebih cepat. Sehingga dari mulai yang tadinya tidak bisa apa-apa, mungkin lama-lama-lama membaik-membaik, sampai akhirnya bisa melakukan hubungan suami istri yang sebenarnya. Ayo, kita gunakan teknologi laser untuk menambah kualitas hidup kita, termasuk kualitas di dalam hubungan suami dan istri. Pak Widi, sudah gunakan yang intranasal juga nggak? Yang dilukung. Sudah, Pak. Rasanya bagaimana, Pak? Yang dimasukkan mesinannya, terasa nyaman. Nyaman. Lebih ringan. Nah, Pak, yang ditempelkan, N-mesh, yang ada gelombang elektromagnetiknya, yang bisa kontraksi otot, dipakai juga? Pakai. Nah, rasanya bagaimana, Pak? Setelah saya pakai, ini yang tegang-tegang, kaku-kaku, terasa kaku ini yang keras itu agak rilek. Rilek, jadi agak rentur ya kalau dipegang. Tadinya agak keras gitu. Tangan bagaimana, Pak? Coba diangkat. Tadinya waktu itu hanya segini itu udah berat sekali. Sudah seperti nganjil di sini itu, nggak bisa sampai ke atas segini. Hanya sampai segini. Tapi kalau sekarang, alhamdulillah setelah pakai, walaupun saya pelan-pelan, saya bisa lurus sampai ke atas, saya bisa. Artinya kan ada perubahan ya, setelah memakai dan sebelum dan sesudahnya. Iya, Pak. Oke, luar biasa. Itu saya rasakan. Ya, kita kasih semangat, Pemirsa. Luar biasa. Jadi kita bisa lihat ya, ini satu progres. Ingat, bahwa di area kepala kita itu terdapat beberapa organ penting, termasuk panca indera kita. Ada mata di dalamnya, ada telinga, ada otak, ada hidung, ada otak kecil, ada batang otak, dan lain sebagainya. Keseluruh organ-organ yang penting, vital di kepala kita, ini harus dialiri oleh darah dan pembuluh darah yang bagus. Itulah kenapa saat ini sudah diciptakan lagi, sudah dikembangkan lagi, merupakan teknologi intranasal. Ya, intranasal ini laser juga sama. Tujuannya adalah untuk menyinari pembuluh darah di area kepala kita. Ya, kurang lebih pemakaiannya juga seperti ini. Dia seperti ekstensi dari pergelangan tahan kita. Nantinya, si teknologi laser yang intranasal ini, nanti akan menyinari pembuluh darah di rongga hidung kita. Di sini ada banyak pembuluh darahnya. Pembuluh darah yang ada di rongga hidung kita inilah yang nantinya, ketika dia disinari oleh teknologi laser, akan menghasilkan zat yang namanya nitric oxide. Nitric oxide ini, fungsinya ada banyak. Bukan hanya mengembangkan atau melebarkan pembuluh darah kita juga, saja, bukan. Tapi pembuluh darah kita akan dilenturkan kembali oleh si nitric oxide ini. Jadi, nitric oxide inilah juga memberikan peranan penting terhadap regenerasi bagi sel tubuh kita, termasuk sel otak kita. Meskipun sel otak ini memang agak sedikit sulit untuk regenerasi, tapi dengan adanya aliran darah yang bagus, kemudian pembuluh darah yang baik, pemanfaatan dari sel yang masih sehat, ini akan jadi lebih optimal. Dan yang pastinya juga untuk menjaga agar apa? Tidak terjadi atau mencegah terjadinya serangan struk yang berulang. Dan juga untuk mengoptimalkan kembali latihan dan mempercepat proses penyembuhan. Dan satu lagi adalah yang namanya NMES, Neuromuscular Electric Stimulation. Maksudnya apa sih itu? Artinya, selain darah dan pembuluh darahnya diperbaiki, otot dan syarafnya juga diperbaiki. Kita tahu, pada penderita struk, itu biasanya otot-ototnya sudah mulai mengkerut, sudah mulai tidak berfungsi seperti ini misalnya tangannya. Kita tinggal taruh saja, itu yang namanya NMES yang sudah tergabung di dalam perangkat teknologi laser itu, maka dia akan distimulasi kembali otot-ototnya. Nah, maka si otot akan memberikan sign atau signal kepada otak. Otak, sekarang otot-ototku sudah bergerak kembali loh. Jadi, tolong kamu juga memberikan rangsangan-rangsangan kembali kepada otot-otot yang lemah. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi otot-otot kembali ke arah yang normal kembali. Pak Widi sudah melakukannya. Sekarang tinggal, ya, anda-anda yang mengalami struk, ayo, latih juga otot-otot itu dan bantu dengan menggunakan teknologi NMES. Oke? Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Jadi, alat ini memiliki spesifikasi 14 titik sinar terapi. Dia terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jadi, jumlahnya, posisi titik-titiknya, semua sudah disesuaikan sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser, ini bisa bantu kendalikan diabetes anda, hipertensi, kolesterol tinggi, asam murah tinggi, dan harapan kami anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, struk gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan eku laser atau dokter laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca anda, pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, langsung ingat dengan dokter laser atau eku laser dari Gogomol. Jadi ayo, segera atasi masalah kesehatan anda dan cegah komplikasinya sekarang juga! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!